Halo Youtube, ketemu lagi bangun gue PJ Di video kali ini gue masih mau bahas lagi tentang liburan ke Jepang Dan kali ini gue bakal kasih tips lagi Gimana cara naik kereta dari Osaka ke Kyoto Jadi kalau di video sebelumnya gue udah sempet ngasih salah satu contohnya Nah kali ini gue bakal kasih contoh yang lain Jadi mungkin dengan posisi starting station yang berbeda dengan yang sebelumnya Atau kereta yang digunakan berbeda Jadi ini ada, kalau kata pepatah banyak jalan menuju Roma Memang di Jepang pun seperti itu Jadi untuk tujuan yang sama, kayak misalnya kita mau ke Kyoto Itu memang banyak sekali alternatif kereta yang bisa kita pakai Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau coba explore sendiri Mungkin bisa ngikutin router yang ada kayak gue ini Atau pilih router yang sesuai dengan yang disarankan sama Google Maps Jadi tinggal pilih mau lebih cepat atau lebih murah Itu alternatifnya bisa dicek di Google Maps Nah sebelumnya gue bakal jelasin dulu Ini kira-kira penjelasan tentang Google Mapsnya Jadi ini sebetulnya mirip sih Kayak kalau misalnya teman-teman pakai Google Maps untuk di dalam negeri, di Indonesia Sama aja sebetulnya caranya Cuman di sini bedanya Di bagian public transportnya itu lebih advance Informasinya lebih lengkap Dan di Jepang itu kalau misalnya jadwal kereta itu betul-betul tepat waktu on time Jadi kalian terlambat 1 menit aja itu bisa jadi keretanya udah jalan lagi Jadi sangat berbeda ya dengan di Indonesia Biasa sering delay atau ada perubahan jadwal Tapi kalau di Jepang itu selalu on time Kalau misalnya memang ada delay pun Biasa itu karena ada kesalahan teknis Jadi normalnya itu gak pernah ada telat Nah ini yang paling pertama Di paling atas itu ada your location Itu lokasi tempat teman-teman berada Atau teman-teman mau mulai perjalanan itu dari mana Nah yang Gojo Station itu adalah station tujuan gua Jadi ini bisa disesuaikan dengan tujuannya teman-teman Tinggal masukin di situ Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah hotel misalnya Teman-teman cari aja station terdekatnya di mana Teman-teman masukin di lokasi yang kedua itu untuk tujuannya Nah kemudian teman-teman pilih yang icon yang ada gambar kereta itu Untuk pilihan transportasi umum Ini bisa kereta bisa bis Jadi tergantung kotanya teman-teman di mana Tapi kalau misalnya ini di Osaka itu biasanya pakai kereta ya Kalau misalnya di Kyoto biasa pakai bis Nah ini ada beberapa pilihan rute yang bisa teman-teman pilih Berdasarkan waktu tempuh atau berdasarkan tarif Nah teman-teman bisa pilih mau yang lebih cepat atau yang lebih murah Biasa yang lebih murah belum tentu lebih cepat Gitu aja sih tapi kadang-kadang ya kayak Dalam case ini yang termurah Itu ya memang paling lambat sih Tapi perbedaannya nggak begitu signifikan ya Cuma beda sekitar 4 menit dengan yang lebih mahal Dan yang paling mahal itu yang perbedaannya sampai 400 yen Itu hanya berbeda sekitar 13 menit Jadi tergantung teman-teman lagi kejar-kejaran waktu atau nggak Kalau misalnya nggak nyantai ya udah pilih yang paling murah aja Kemudian di bawah tarif tiket itu ada stasiun tempat teman-teman naik keretanya Pemberangkatannya dari stasiun tersebut Jadi jangan sampai salah stasiun Nanti urutannya bakal beda Di sini teman-teman harus perhatiin juga Ini kalau misalnya teman-teman pakai JR Pass Itu teman-teman cari jalur yang ada JR-nya Kalau misalnya nggak ya berarti JR pasti nggak bisa dipakai Teman-teman harus bayar lagi terpisah Pakai IC card gitu Kemudian dari nama station juga Itu kadang-kadang memang ada yang khusus JR misalnya JR nambah Atau nambah doang itu kadang-kadang suka beda Jadi nggak selalu sama Nah selanjutnya setelah teman-teman pilih router yang teman-teman mau keretanya Nah bakal lanjut ke layar yang kedua ini Nah ini di paling atas ada nambah station Itu stasiun keberangkatannya Kemudian di bawahnya itu ada Life not too busy Itu tuh jadi kayak Disitu informasi bahwa keretanya itu lagi penuh atau nggak Nah kemudian enter via 22 Itu artinya teman-teman masuk dari Pintu yang ada tandanya 22 Ada nomornya 22 Itu setiap station pasti ada Nomor exitnya Gitu Nah kemudian ini yang midosuji line adalah line dari keretanya Kemudian yang shin osaka itu adalah Arah atau tujuannya ke situ Ke shin osaka Karena biasa kereta itu kan pasti ada dua arah ya Satu arah ke shin osaka misalnya satunya Ke arah teknologi biasa kebalikannya Jadi teman-teman perhatiin Kemudian di sebelah kanan itu ada Waktunya Ini karena Waktunya bertepatan dengan sekarang Jadi tulisannya now Itu jadwalnya ada di 2116 Nah kemudian ada platform 2 Artinya keretanya ada di jalur 2 Atau di peron 2 Kemudian yang local itu adalah jenis keretanya Ada kereta local Semi limited express dan limited express Itu bedanya Kalau yang local itu berhenti di setiap stasiun Sedangkan yang semi limited dan limited express Itu hanya berhenti di stasiun tertentu Jadi waktu tempuhnya Jauh lebih cepat Pilih ini kalau misalnya teman-teman mau ngejar waktu Lanjut ke bagian bawahnya Ada also in 4 minutes and 8 minutes Itu artinya Di dalam 4 menit atau 8 menit ke depan Ada kereta dengan tujuan yang sama Yang teman-teman bisa naikin juga Kalau misalnya teman-teman gak keburu Naik kereta yang jam 2116 itu Jadi mungkin adanya di 2120 dan di 2124 Selanjutnya di bawahnya ada boarding position for fastest transfer Di situ ada gambarnya Keretanya terdiri dari 10 gerbong Dan kalau misalnya teman-teman mau nanti ketika di Yodoyabashi itu Transfernya lebih cepat Bindah keretanya lebih cepat maksudnya Itu teman-teman naik di gerbong yang ke 10 Lanjut lagi di bawahnya Itu ada Ride 3 stops Itu artinya Itu teman-teman akan berhenti di 3 station Dalam kurun waktu 6 menit Dan nanti ketika di Yodoyabashi Di situ teman-teman harus pindah kereta Jadi kali ini gue bakal balik lagi dari Osaka Mau ke Kyoto Dan ini gue udah pulih Yang paling murah pakai kereta itu Rp620 pakai Midosuzi dan Heihan Kita naiknya dari Osaka Namba Nah ini sekalian gue tes juga ya Ini keadaan Rp620 pakai Midosuzi dan Heihan 21.16 jam keretanya Nah disini ada Midosuzi Line for Umeda Shin Osaka Sand Ritual Dan yang sebelah kirinya Midosuzi Line for Tenorji Abiko Nakamaru Zoo Nah ini kita pilih yang sebelah kanan Sudah ada di platform 2 Ini Midosuzi Line Tujuan ke Umeda, Shin Osaka, dan Sand Ritual Kita tujuannya yang Shin Osaka Udah pilih kereta yang bener adalah Ini Rite 3 stop Satu tulisannya ya Shin Saibashi Station Berarti station setelahnya itu Shin Saibashi Nah teman-teman bisa cek disini Selalu ada tulisannya Yang arah panah itu ke kiri kan Itu Shin Saibashi Berarti next stationnya Shin Saibashi Berarti ini jalannya udah bener keretanya Ini udah ada daerahnya ya Jadi area yang warna merah ini Kita ngantri disini Dan area yang biru ini Ada tulisannya area for getting off Jadi ini nanti Penumpang yang keluar dari kereta itu laras sini Jadi dikasih jalan jangan ditutupin Dan kita yang untuk naik itu Berdiri di sampingnya Sampai nanti yang keluar udah selesai Baru kita ikutan naik Woman only boarding point Ini ada mulainya satu-satu nih Kau nal dia cowok Harusnya nih buat sewe doang ya Dan kita udah ada keretanya Sekarang tinggal nunggu sampai di Yodoyabashi Kita turun Sekarang kita udah mau nyampe di Yodoyabashi Sekarang kita turun Dan disini kita harus ke sign yang ada kita gate Harus cari yang Keihan mainline Karah Demachian lagi Jamnya 21.26 Keihan line Karah sini berarti Terus ini yang ada tulisannya Keihan line Kita naik ke sini Terus disini Kita masuk ke yang Keihan line Kei Yodoyabashi station Sesuai dengan yang disini ya Yodoyabashi station Yang Keihan mainline Ke arah Demachi yang lagi Ini ada lagi Jam 21.29 Press Jadi Jam 21.27 Sekarang Rata nya 21.29 Naik yang limited express aja Karena lebih dikit Jamnya 21.38 Kita harus step lagi disini Untuk masuk ke yang Keihan Yang 21.38 Yang limited express Supaya lebih cepat Nggak terlalu banyak stop-stop Ada di platform 4 Nah ini ada ya Limited express Demachi yang lagi Di bawah Ini platform 4 Yang tujuan kita Dan ini platform 3 Ini jam 21.38 Ada di kanan ya Nanti kita bakal nunggu Untuk di kanan Katanya bener ya Ini 21.38 Untuk ke Demachi yang lagi Nah disini temen-temen Bisa lihat ya Perbandingannya Antara yang limited express Ini raitnya Cuma 8 stops Dan 46 menit Tapi kalau misalnya Kita pilih yang Semi express Ini raitnya Sampai 26 stops Dan waktu yang dibutuhkan 1 jam 17 menit Ini bedanya Cukup jauh ya Makanya kenapa Gua saranin Untuk ngambil Yang limited express Nah ini kita Udah bakal nyampe Di Shichijo station Dan untuk Ketujuan gua Ini di Gojo station Perlu jalan Sekitar 17 menit 1,3 km Dan so far Ini yang paling murah 620 yen Untuk dari Osaka Ke Kyoto Sampai di tujuan Akhirnya Di Shichijo Sekarang kita Tinggal cari Exitnya Ke Pasmo Terus Step disini Untuk keluar Kita sudah Nyampe lagi Di Kyoto Oke hari ini Kita bakal Ke Kyoto lagi Kita bakal Naik Sakai Suji Masuknya dari Debut Suenmay Arah kita Sendri 8 stop 2 stop Biayanya 650 yen Oke Oke Masuk sini ya Sarai Suji Ditembusin Untuk Sarai Suji lain Kita harus ke kanan Tinggal ikutin Petunjuk ini aja Masuk Sarai Suji lain Disini Tinggal kita teren Nah sesuai dengan Instruksi di Google Maps Ini kita naik Kita sendri Tujuannya Ada di platform 2 Ini Tinggal kita anteri Di platform 2 Udah ada ya Tujuannya kita sendri Lebih meyakinkan lagi Ini Next station nya Ebu Suco Sesuai dengan Yang ada di tembok ini Ini ada ya Next station nya Ebu Suco Sama dengan yang disini Ebu Suco station Disini juga sama Next station nya Ebu Suco Santi Kujuan Rian Rian Ini Kita tinggal Mereka Ini kita disini Bakal 8 stop Selama 13 menit Sampai di Tenjimba Shizuji Rokuchome Station Ini Kita gak usah Pindah kereta ya Masih di Kereta yang sama Sampai Sampai di Awaji Baru kita Turun dan Ganti ke Hankyukyoto Tujuannya Kiyoto Kawaramachi 6 stop Sampai ke Kiyoto Kawaramachi Station Kita turun disini Kita sekarang udah di Awaji Sekarang kita bakal Tungguin Kereta yang Hankyukyoto Ini Jam 12.38 Kereta yang Langsung Pindah arah Hankyukyoto Nambil Yang Lokal Karena Kalau yang Lokal Berhenti Di Setiap Station Jadi Lebih Lama Sampai 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 Ini Disuruh keluarnya Via 1B Exit 1B Supaya Lebih deket Ketujuannya Sebetulnya Bisa keluar Dari mana aja Ini dia Exit 1A Dan 1B Ke arah sini Kita tinggal Ikutin aja Oke Sampai sini dulu Videonya Semoga Informasinya Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Yang Pengen Explore Jepang Pakai Kereta Tanpa Ada Bantuan Tool Guide Semoga Informasi Yang disampaikan Bisa Bermanfaat Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Thank you Bye